Hai Sobat Info, berbicara mengenai kelainan genetik, kira-kira kamu udah tau belum sih kelainan genetik itu apa? Nah, kalau kamu belum tau, kelainan genetik adalah kondisi kelainan yang disebabkan oleh satu atau lebih dari suatu gen. Gen tersebut mengalami perubahan dan berbeda dengan gen yang diwarisi oleh keturunannya. Misalnya seperti ketidaknormalan jumlah kromosom dan bisa juga akibat dari penyakit keturunan. Menurut para ahli medis, kelainan genetik ini adalah kasus yang langka yang berbanding satu dari ribuan atau bahkan sampai jutaan orang. Memang sih, kelainan genetik dapat memunculkan beragam kondisi, mulai dari cacat hingga kelainan fisik. Namun, meski demikian, kelainan genetik pada seseorang malah ada yang membuatnya menjadi terlihat unik loh guys. Karena berikut ini adalah beberapa kelainan genetik pada seseorang yang malah jadi terlihat unik. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya guys. Heterokromia aeridis Kalau kamu menemukan seseorang dengan kelainan yang satu ini, kamu pasti menyangka bahwa orang tersebut sedang menggunakan lensa kontak dengan warna yang berbeda loh. Tapi jangan salah ya guys, ini bukanlah seseorang yang sedang memakai lensa kontak. Kamu harus tahu bahwa Heterokromia aeridis ini adalah suatu kelainan pada warna mata yang disebabkan oleh distribusi melanin yang gak seragam pada mata si penderita. Sehingga Heterokromia aeridis ini menyebabkan kedua warna mata yang berbeda pada mata kiri dan kanannya. Tapi tenang aja ya guys, karena kelainan ini bukanlah sesuatu yang berbahaya sehingga tidak memerlukan pengorbatan. Polidaktili Oh iya nih guys, ngomong-ngomong kamu pernah gak sih ngeliat seseorang yang memiliki jari tangan maupun jari kaki yang lebih banyak? Nah ternyata kondisi ini dinamakan dengan polidaktili loh guys. Jari tambahan ini biasanya lebih kecil dari jari yang lainnya. Namun ternyata ada juga jari tambahan yang normal dan sempurna sama halnya dengan jari yang lainnya. Kasus dari polidaktili ini terjadi dan dialami sekitar 1 banding 1000 kelahiran. Dapat dibayangkan, jika ada kelebihan satu pada jari tangan dan jari tambahan itu sempurna, mungkin seseorang itu dapat menjadi pemain piano yang handal bukan? Gimana nih menurut kamu guys? Simbrashidaktili Oh iya nih guys, berbicara mengenai kelainan di mana seseorang memiliki jari tangan atau jari kaki yang lebih, ternyata ada juga loh guys, seseorang yang memiliki jari tangan atau jari kaki yang kurang atau lebih kecil. Nah sebaliknya dari polidaktili, simbrashidaktili ini adalah kondisi yang dialami seseorang di mana jari tangan maupun jari kakinya yang kurang atau lebih kecil. Namun kamu harus tahu nih guys, biasanya nih hal ini gak terlalu mempengaruhi kehidupan seseorang. Sindaktili Kondisi sindaktili dikenal juga dengan kondisi jari yang berselaput atau jari yang saling berdempetan, di mana kondisi sindaktili terjadi antara 2000 hingga 2500 kehamilan. Seseorang yang memiliki kondisi ini pun bisa hidup dengan normal ya guys. Umumnya sih kondisi sindaktili ini menyebabkan kondisi di mana jari tangan atau jari kaki yang berselaput pada salah satu bagian jarinya. Namun ada beberapa kasus bagian jari yang berdempet itu masih bisa terpisah, di mana selaput pada jari gak sampai sepenuhnya dan hanya terdapat pada bagian bawahnya saja, sehingga dapat diatasi. Lika Vrimriata Mengenai kondisi genetik yang satu ini, mungkin gak akan diketahui oleh banyak orang ketika si penderita tidak menunjukkannya. Lika Vrimriata adalah kondisi genetik yang menyebabkan adanya lipatan-lipatan kecil di bagian bawah lidah. Jadi gini guys, lidah menjadi terlihat seperti memiliki tanduk-tanduk atau duri-duri di bagian bawahnya. Namun meski demikian, kondisi ini sama sekali gak berbahaya kok bagi masalah kesehatan dan tidak mengganggu fungsi di dalam mulut, seperti halnya tersangkut oleh gigi. Poliosis Mungkin kelainan yang satu ini dapat menjadi tanda lahir bagi yang memilikinya loh guys. Karena poliosis adalah kelainan genetik yang terjadi karena kurangnya pigment pada bagian kulit rambut, sehingga kondisi ini menyebabkan warna belang pada beberapa helai rambut. Kayaknya sih kalau di Indonesia, banyak yang mengira bahwa orang ini sedang menggunakan cat rambut ya guys. Namun ternyata kelainan genetik ini membuktikan bahwa seseorang yang mengalaminya bisa hidup dengan normal, yang membedakannya hanya bagaimana cara dia menerimanya, sehingga tidak mempengaruhinya dalam kehidupan sehari-hari ya guys. So, itu dia guys, beberapa kelainan genetik yang terlihat unik bukan? Yang ada pada manusia. Gimana nih menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!